Kamu kenapa sih, Tin? Duduk kok kayak gitu lho. Tapi Tina ini nggak jawab. Tin? Tina? Kamu denger nggak sih? Nah, karena nggak ada sautan dari Tina, Aji ini nengok ke belakang. Saat itu juga... Iyieeerr! Sesampainya di sana, tiba-tiba Bu Yati ini nangis sambil minta maaf ke Bu Siti. Bu Siti, maafin aku ya. Aku banyak salah sama Bu Siti. Lho, kenapa Bu? Wong ditengokin kok malah nangis lho? Maafin aku ya, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan cerita. Cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Nanda. Dia menceritakan tentang ritual pesugian pemilik kios beras yang ada di daerahnya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Mayun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Amin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Mayun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Seperti biasa, semua nama dan tempat kejadian yang ada di dalam cerita ini udah kita samarkan. Hal ini demi menjaga privasi dari semua pihak yang terkait yang ada di dalam cerita ini. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seorang perempuan yang bernama Nanda. Saat ini Nanda tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Barat. Lebih tepatnya di Bekasi. Jadi Nanda ini cerita kalau ibunya adalah seorang wirausaha. Dia memiliki kios beras yang jarak kios dari rumahnya itu kurang lebih sekitar 2 km. Sebut aja ibunya ini namanya Busiti. Nah, karena lokasinya di daerah pasar, sehingga di tempat itu banyak sekali kios yang rata-rata mereka juga menjual beras. Ya, walaupun kios di pasar itu berjejer-jejer gitu ya. Masing-masing dari mereka juga mungkin udah punya pelanggannya sendiri-sendiri. Dan yang namanya Rezeki, pasti semua orang juga berbeda-beda. Tapi di sisi lain, ada beberapa tetangga kios yang mereka itu pada iri sama kiosnya Busiti. Jadi kios milik Busiti ini memang sangat rame dibanding sama kios-kios yang lain. Salah satunya kios milik Bu Yati. Sampai-sampai sebagian pelanggannya Bu Yati ini pada pindah, mereka lebih seneng beli beras di kiosnya Busiti. Yang notabenya itu adalah kios baru. Nah, dengan seperti itu, membuat Bu Yati ini semakin jengkel sama tetangga kiosnya itu. Pernah suatu ketika, dari pagi sampai siang, kios milik Bu Yati ini nggak ada yang beli. Sedangkan kios beras milik Busiti itu sangat rame. Nah, akhirnya siang itu, Bu Yati ini bilang sama suaminya. Sebut aja namanya Pak Seno. Pak, kalau kayak gini terus, lama-lama kios kita bisa bangkrut, Pak. Sabar, Bu. Nanti juga ada yang beli. Halah, ada yang beli gimana? Wong pelanggan kita dari tadi belinya di situ, Wak. Aku juga bingung, Ibu. Terus gimana? Nah, abulan mereka siang itu, Bu Yati meminta suaminya untuk menyelidiki tentang sesuatu yang menyebabkan kios milik Bu Siti ini sangat laris. Sekedar informasi, jadi setelah lulus SMA, aktivitas Nanda ini kalau nggak masak di rumah ya, dia ikut bantu-bantu di kios ibunya. Selain itu, Nanda ini punya hubungan sama seorang cowok yang bernama Aji. Dan Aji ini bekerja di kios milik Bu Yati. Jadi, kiosnya Bu Siti sama Bu Yati ini berdampingan. Hari-hari pun berlalu, hingga suatu ketika, waktu itu sekitar jam 1 siang, Pak Seno ini ketemu sama salah satu sahabatnya. Sebut aja namanya Pak Burhan. Nah, siang itu, Pak Seno ini sharing, dia menceritakan tentang kondisi kios yang akhir-akhir itu sangat sepi. Setelah itu, Pak Burhan ini menyarankan Pak Seno untuk datang ke seorang dukun. Mungkin dengan seperti itu, kios miliknya itu bisa kembali rame. Singkat cerita, 3 hari setelah itu, Pak Seno ini ngajak Bu Yati untuk pergi ke seorang dukun. Sebut aja namanya Mbah Surib. Dan rumahnya Mbah Surib ini sangat terpencil, jauh dari kota. Nah, kurang lebih 3 jam perjalanan setelah banyak tanya ke orang-orang gitu ya. Akhirnya sampailah mereka di rumahnya Mbah Surib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, bener ini rumahnya Mbah Surib? Oh iya, betul Pak. Saya Mbah Surib. Monggo-monggo, silahkan duduk. Seperti layannya orang bertamu pada umumnya, Pak Seno ini menceritakan tentang kondisi kiosnya yang akhir-akhir itu emang sangat sepi. Nah, setelah beberapa menit ngobrol, akhirnya Mbah Surib ini nyaranin Pak Seno untuk melakukan ritual pesugian. Begitu mendengar kata pesugian, Bu Yati ini langsung kaget. Waduh Mbah, kalau pesugian, nanti harus ada tumbalnya dong. Ya, kalau pesugian emang seperti itu, Bu. Setelah itu, Bu Yati ini tanya ke suaminya. Pak, ini gimana? Masa harus pakai tumbal sih? Bu takut. Nah, terus gimana, Bu? Kalau nggak kayak gitu, lama-lama kios kita bisa bangkrut. Akhirnya, setelah beberapa menit mikir gitu ya, Pak Seno sama Bu Yati ini sepakat untuk melakukan ritual pesugian itu. Dan nggak lama setelah itu, Mbah Surib menjelaskan tentang cara melakukan ritual pesugiannya. Ritual ini sangat mudah. Selain ada tumbal setiap tahunnya, kalian cuma ngasih maher sebesar 5 juta. Setelah itu, setiap malam Jumat Kliwon, batu ini diolesin minyak, supaya penunggu yang ada di batu ini bisa bekerja dengan maksimal. Selain itu, kalian juga harus meletakkan foto orang yang dijadikan tumbal di samping batu ini. Jadi, Mbah Surib ini menjelaskan sambil memperlihatkan batu warna hijau itu. Nah, beberapa saat setelah itu, ketika semuanya udah paham gitu ya, Mbah Surib ini memberikan batu itu ke Pak Seno. Sedangkan Bu Yati ngasih maher ke Mbah Surib sebanyak 5 juta. Di tengah perjalanan pulang, Pak Seno sama Bu Yati ini udah seneng gitu ya. Mereka naik motor sambil ketawa-ketawa. Wah, bentar lagi kita jadi orang kaya, Bu. Iya, Pak. Aku seneng. Untung ketemu sama Mbah Surib ya, Pak. Kesokan harinya, seperti aktivitas biasa, kurang lebih jam 7 pagi, Aci ini udah berada di depan kios. Nah, karena kunci yang pegang itu Bu Yati, sedangkan Bu Yati waktu itu belum dateng, sehingga Aci pagi itu bantuin Nanda dulu yang saat itu udah berada di kios milik ibunya. Loh, biasanya Bu Yati jam 7 udah dateng toh, Mas? Nggak tahu nih. Libur kali, Mas? Nggak lah. Kalau libur, aku pasti dikasih tahu dong. Mungkin Bu Yati tahu kali, Dek. Tahu apa, Mas? Ya, mungkin dia tahu. Dia ngasih waktu buat kita pataran dulu. Hele, belgedes. Jadi waktu itu, Bu Yati sama Pak Saino ini sampai di pasar, kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Nah, begitu kiosnya udah dibuka, Bu Yati ini bilang ke Aci. Cik, kira-kira kamu ada temen yang mau kerja di sini nggak? Maksudnya, nambah karyawan gitu, Bu? Iya, biar kamu ada temennya. Ya, coba nanti aku tanyakan ke temen-temenku dulu ya, Bu. Pernyataan dari Bu Yati waktu itu membuat Aci ini bingung gitu ya. Secara, kios miliknya itu sangat sepi. Bahkan Aci sendiri aja, dia udah banyak nganggurnya. Nah, karena emang itu mandat dari majikannya, sehingga mau nggak mau, Aci ini ngubungin temen-temennya untuk nyari karyawan baru. Singkat cerita, dua hari setelah itu, Aci ini udah dapet temen yang mau bekerja di kiosnya Bu Yati. Sebut aja namanya Tina. Jadi waktu dulu, Tina ini pernah punya hubungan dekat sama Aci. Begitu mendapat tawaran dari Aci, kebetulan Tina juga belum bekerja, sehingga membuat Tina ini jadi seneng. Ah, yaudahlah. Nggak apa-apa, hitung-hitung tiap hari bisa ketemu Mas Aci. Jadi sebenarnya, Tina ini masih ada rasa sama si Aci ini. Hari-hari pun berlalu, di saat Tina udah bekerja di situ selama dua minggu, nggak tahu kenapa kios milik Bu Yati ini seakan-akan kayak ada yang janggal. Jadi pernah, waktu itu sekitar jam 4 sore, Bu Yati sama Pak Seno ini pulang duluan. Cik, nanti kalau udah tutup, jangan lupa kuncinya dibawa ke rumah ya. Oh, iya bu. Nah, beberapa saat setelah majikannya pulang, tiba-tiba Tina ini melihat, ada semacam bayangan, yang posisinya itu berada di samping salah satu tumpukan beras yang ada di sana. Tapi bayangan itu muncul cuma beberapa detik gitu aja. Waktu itu Tina ini udah mulai nggak nyaman, akhirnya dia bilang ke Aci. Mas Aci, pulang yuk. Sebentar, Tin. Masih setengah 5. Tutupnya kan jam 5. Baru ngomong kayak gitu, tiba-tiba Tina ini mengalami kerasukan. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, otomatis Aci ini ya langsung panik. Tin, kamu kenapa, Tin? Tin, sadar, Tin. Karena suaranya Aci waktu itu sangat keras, sehingga membuat Nanda sama Bu Siti itu langsung nyamperin mereka. Loh, itu Mbak Tina kenapa, Mas? Nggak tahu, Bu. Tiba-tiba kayak gini. Nah, karena sebagian kiosk di sana juga udah pada tutup, sehingga nggak mudah untuk cari bantuan. Akhirnya Bu Siti waktu itu inisiatif, dia baca beberapa ayat suci Al-Quran, nggak lama setelah itu, Tin ini sadar. Nah, ketika dirasa udah baikan gitu ya, ditanya sama Bu Siti, Mbak Tina, Mbak Tina kenapa? Aduh, pusing Bu. Iya, tadinya kenapa? Kok bisa kayak gitu? Setelah itu, Tin ini menjelaskan tentang apa yang dia lihat. Jadi setelah Tin melihat ada bayangan yang tadi, beberapa saat setelah itu, tiba-tiba dia melihat, di atas tumpukan beres yang ada di sana, muncul sosok yang bentukannya itu mirip Buto Ijo. Lama-lama sosok itu mendekat ke arah Tin, begitu udah sampai tepat di depan mukanya, tahu-tahu dia udah nggak sadar. Sedangkan Aci yang berada di situ, Aci ini nggak ngelihat sosok itu. Nah, akhirnya waktu itu sekitar jam 5 kurang seperempat, Bu Siti ini nyuruh mereka untuk nutup kiosk dan segera pulang. Sedangkan di sisi lain, melihat perhatian Aci ke Tina, Nanda ini cemburu. Jadi waktu itu Nanda sambil bisikin Aci, udah, nggak usah nyari kesempatan, ngapain nolongin kayak gitu pakai peluk segala. Singkat cerita, kurang lebih 3 hari setelah itu, ada lagi kejadian aneh yang membuat Tina ini sangat ketakutan. Jadi waktu itu kiosknya Bu Yati ini udah tutup, di saat Tina baru nyalain motor dan mau jalan pulang gitu ya, tiba-tiba dari arah belakang kayak ada yang niup tepat di tengkuknya Tina. Nah, karena penasaran, begitu ditinggalkan ke belakang, dia ngeliat ada sosok tinggi besar, warnanya hijau, dan matanya itu merah. Otomatis Tina ya takut gitu kan. Tapi yang jadi aneh begitu ngeliat Tina seperti itu, bukannya tanya gitu ya, Bu Yati sama Pak Saino ini cuma ngeliatin aja, setelah itu mereka jalan pulang. Jadi mereka nggak peduli dengan apa yang terjadi sama Tina. Nggak lama setelah itu, selain ada Aci, di situ juga masih ada Nanda sama Bu Siti, yang mereka juga mau pulang. Akhirnya Tina ini ditenangin, begitu udah tenang, Tina ini menceritakan tentang apa yang barusan dia lihat. Tapi waktu itu Tina masih takut, sehingga dia nggak berani pulang sendirian. Setelah itu, Aci ini bilang ke Bu Siti untuk menitipkan motornya Tina di kiosnya Bu Siti. Nah, beberapa menit setelah itu, di saat Aci sama Tina ini mau jalan, Nanda ini teriak, Terus, terus, peluk aja sekalian. Akhirnya sore itu Tina ini diantar pulang sama Aci. Jadi jarak pasar sama rumahnya Tina, ini kurang lebih 3 km, di tengah perjalanan pulang, nggak tahu kenapa, Tina ini kayak orang gelisah. Nah, karena posisi duduknya ini geser-geser, sehingga Aci ini tanya, Kamu kenapa sih, Tin? Duduk kok kayak gitu lho? Tapi Tina ini nggak jawab. Tin? Tina? Kamu denger nggak sih? Nah, karena nggak ada sautan dari Tina, Aci ini nengok ke belakang. Saat itu juga, Iyieeerr. Setelah itu, Aci ini nggak sadar, nggak tahu berapa lama, yang jelas, seakan-akan Aci ini kayak mimpi, kok kayak, ada suara orang banyak ya? Nggak lama setelah itu, terdengar suara orang yang kayak bangunin Aci. Mas, mas, bangun mas. Mendengar suara itu, perlahan Aci ini mulai buka matanya. Di situ udah banyak orang, ternyata motor yang dikendarai Aci itu nabrak pohon. Setelah itu ada salah satu warga yang tanya ke Aci, Mas, yang diboncengin tadi istrinya bukan ya? Bukan, Pak, itu teman saya. Oh, yang sabar ya, Mas. Nah, mendengar pernyataan dari salah satu warga itu, Aci ini langsung berdiri, dan kurang lebih jarak 10 meter, ternyata kondisinya Tina ini sangat mengenaskan. Jadi Tina waktu itu mengeluarkan banyak darah, dan posisinya udah ditutup pakai koran. Innalillahi wa innaillahi roji'un. Hari-hari pun berlalu, kurang lebih dua minggu setelah kepergian Tina, Aci ini masih bingung dengan kejadian kecelakaan itu. Menurut Aci, perasaan pelaju motor gak kenceng-kenceng amat deh. Kalaupun nabrak pohon, tapi kok jarakku sama Tina jauh banget ya? Nah, begitu kejadian itu diceritakan ke Nanda, Nanda ini gak respon. Malahan, tiba-tiba Nanda ini minta putus sama Aci. Singkat cerita, dua hari setelah itu, kios milik Bu Yati yang tadinya sangat sepi, tiba-tiba rame. Banyak sekali pembeli, sampai-sampai Aci ini kewalahan. Mas, aku 10 kilo ya. Mas, aku duluan mas. Rojo Lele 20 kilo. Mas, mentek wangi 5 kilo. Walaupun di situ ada Bu Yati dan juga Pak Seno, mereka tetap kewalahan. Nah, kurang lebih satu minggu setelah itu, akhirnya Bu Yati ini minta sama Aci untuk nyari karyawan lagi. Jadi, waktu itu sekitar jam 8 malam, Aci ini ditelepon sama Bu Yati. Halo, Cik, kamu lagi di mana? Baru di rumah, Bu. Kalau ke rumahku sekarang bisa nggak? Ada apa ya, Bu? Dah, kamu sini aja, nanti aku jelasin. Jadi, rumahnya Aci sama rumahnya Bu Yati, ini kurang lebih 600 meter. Nah, beberapa menit setelah itu, ketika Aci udah sampai di rumahnya Bu Yati, ternyata Aci ini diminta untuk mencari karyawan baru supaya pekerjaan Aci ini nggak terlalu repot. Waktu itu Aci ini menolak, dia masih trauma dengan apa yang dialami Tina. ayolah Aci, lumayan kan buat bantuin kamu di kios? Iya sih, tapi gimana ya Bu? Yaudah, gini aja, gaji kamu aku naikin 2 kali lipat. Mendengar kalimat itu, Aci ini langsung seneng gitu ya. Yang bener Bu? Iya, kalau kamu bisa nyari 1 orang, aku naikin gajimu 2 kali lipat. Kalau kamu bisa nyari 2 orang, gaji kamu aku naikin 3 kali lipat. Gimana? Mau nggak? Akhirnya tanpa pikir panjang, Aci pun langsung menuruti majikannya itu untuk mencari tambahan karyawan. Nah, beberapa saat setelah itu, sebelum pulang, Aci ini disuruh makan sama Bu Yati. Kebetulan Aci waktu itu juga belum makan, sehingga Aci ya mau gitu aja. Nah, begitu Aci ini jalan ke ruang belakang, karena sebelum kesitu, dia juga harus melewati ruang tengah. Sesampainya di ruang tengah itu, Aci ini ngeliat, di atas meja samping TV, ada batu warna hijau, ukurannya sekepalan tangan kayak gitu. Tapi yang jadi janggal, di samping batu itu, ada fotonya Tina. Seketika itu, Aci ini ya mengingat tentang keanehan yang pernah dialami Tina. Wah, jangan-jangan Bu Yati ini punya pesukian. Jadi malam itu, yang tadinya pengen makan gitu ya, begitu ngeliat batu hijau dan fotonya Tina, Aci ini gak jadi makan. Tapi karena takut menyinggung perasaan majikannya, akhirnya Aci ya pura-pura makan. Malam itu pun berlalu, keesokan harinya, di saat Aci ini udah ngubungin temen-temennya, gak tahu kenapa, mereka semua gak ada yang mau, ikut kerja di kiosnya Bu Yati. Akhirnya setelah beberapa hari nyari karyawan, dan gak dapet-dapet gitu kan, Aci ini bilang ke Bu Yati, Maaf Bu, kayaknya aku gak bisa nyari orang deh, temen-temenku pada gak mau. Loh, kenapa kok gak mau? Kebanyakan mereka pada malu Bu, kalau kerja di tempat kayak gini. Aduh, terus gimana? Siapa yang bantuin kita, Aci? Setelah itu, Aci ini nyaranin Bu Yati untuk bikin semacam locker kayak gitu, kemudian ditempel di depan kiosnya. Nah, singkat cerita, beberapa hari setelah itu, ada dua orang, laki-laki semua, yang mereka itu mau daftar kerja di kiosnya Bu Yati. Waktu itu Aci ini udah seneng gitu ya, lumayan nih, ada temennya, jadi ringan nih pekerjaanku. Sehari, dua hari, sampai ada satu kejadian, waktu itu sekitar jam 9 pagi, dua karyawan baru itu, tiba-tiba mengalami kerasukan. Melihat kondisi itu, Bu Yati sama Pak Saino ini biasa aja, mereka nggak panik sama sekali. Alah, biarin aja, nanti kan sadar sendiri. Nah, karena pagi itu udah banyak pembeli, sehingga kejadian itu banyak sekali orang yang ngeliat. Akhirnya ada satu bapak-bapak, yang dia itu bisa nyembuhin orang yang kerasukan. Beberapa saat setelah dua karyawannya itu sadar, si bapak itu bisikin Aci. Mas, kalau bisa, jangan kerja di sini mas. Ada buto hijaunya. Mendengar pernyataan dari bapak itu, Aci ini semakin yakin, kalau juraganya ini punya pesukian. Tapi giliran mau tanya lebih jauh sama bapak itu, tiba-tiba dia udah nggak ada. Setelah itu, tanpa diketahui Bu Yati dan suaminya, Aci ini menanyakan tentang apa yang dialami sama kedua temennya itu. Nah, setelah diketahui, ternyata kedua temennya ini ngeliat sosok buto hijau, seperti yang pernah dilihat Tina. Mendengar cerita dari temennya itu, lagi-lagi Aci ini teringat sama batu yang pernah dia lihat di rumahnya Bu Yati. Nah, kurang lebih jam 12 siang, Bu Yati sama Pak Seno ini pamit. Mereka pulang lebih awal. Setelah itu, karena ngerasa nggak ada yang ngawasin gitu ya, Aci ini main ke kiasnya Bu Siti. Nah, karena di situ juga ada Nanda, begitu ngeliat ada Aci, Nanda ini langsung sewot. Ngapain kamu kesini? Ya mainlah. Masa nggak boleh? Nggak boleh. Setelah itu disaut sama Bu Siti. Nanda, kamu nggak boleh kayak gitu. Malu dilihat banyak orang. Jadi walaupun mereka udah nggak ada hubungan, Nanda ini masih jengkel sama yang namanya Aci. Setelah itu Bu Siti ini tanya, Gimana Mas Aci? Ada apa? Akhirnya siang itu, Aci ini cerita ke Bu Siti tentang batu yang pernah dia lihat di rumahnya Bu Yati. Begitu juga tentang keterangan dari bapak-bapak yang nggak tahu itu siapa. Setelah mendengar cerita dari Aci, ternyata Bu Siti ini sebenarnya udah tahu kalau Bu Yati ini punya pesugian. Dan kepergian Tina ini karena dijadikan tumbal dari pesugiannya itu. Aduh, Terus aku harus gimana ya Bu? Gini aja Mas, kalau menurut Ibu sih, mending Mas Aci sama yang lainnya nggak usah kerja di situ. Nggak lama setelah itu, Aci ini pamit, dia langsung ngasih tahu sama kedua temennya untuk keluar dari pekerjaan itu. Akhirnya hari itu juga, sekitar jam 5 sore, setelah kiosnya ditutup gitu ya, Aci dan yang lainnya ini sama-sama datang ke rumahnya Bu Yati, Nah sesampainya di sana, Bu Yati ini kaget. Loh, ngapain Cik? Balikin kunci kok bertiga loh. Gini Bu, hari ini kita semua mau pamit. Maksudnya gimana ya Cik? Emang kalian mau kemana? Kok pakai pamit segala? Setelah itu Aci dan yang lainnya ini ngasih alasan, yang jelas alasan mereka nggak menyangkut tentang pesugihan itu. Akhirnya Bu Yati ini nggak bisa berbuat banyak, yaudahlah kalau emang kayak gitu, nanti aku cari karyawan lagi, nggak apa-apa. Setelah itu Bu Yati ini ngasih upah ke mereka bertiga, nah keesokan harinya, Bu Yati ini membuka lowongan, dengan menempel selembar kertas di depan kiosnya. Singkat cerita, dua minggu setelah itu, Bu Yati ini heran. Nggak ada satupun orang yang mau melamar pekerjaan di tempatnya itu. Padahal kiosnya ini sangat rame. Dia juga udah minta tolong sama beberapa pelanggannya. Bu, kalau ada tetangga atau anaknya yang masih nganggur, suruh kerja di sini aja Bu. Gajinya gede kok. Jadi setiap kali ada pembeli, Bu Yati ini bilang seperti itu. Hari-hari pun berlalu, hingga akhirnya, ada satu kejadian. Waktu itu sekitar jam setengah 6 sore, di saat Bu Yati sama Pak Saino ini jalan pulang, mereka naik motor, nggak tahu kenapa. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba Pak Saino ini teriak. Dia kayak orang ketakutan. Nggak lama setelah itu, motor yang mereka kendarai, tiba-tiba nabrak pohon yang lokasinya sama persis dengan kejadian yang pernah dialami Acik dan juga Tina. Nah, kecelakaan sore itu membuat Pak Saino ini meninggal dunia, sedangkan Bu Yati mengalami kelumpuhan di bagian kaki. Akhirnya, dua bulan setelah kejadian itu, Bu Yati ini sangat menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan. Jadi kondisi Bu Yati waktu itu sangat memprihatinkan, badannya kurus, dia di rumah sendirian, kondisinya lumpuh, tetangga juga nggak ada yang peduli. Sampai akhirnya, Bu Siti sama Nanda ini nengokin Bu Yati. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam, sesampainya di sana, tiba-tiba Bu Yati ini nangis sambil minta maaf ke Bu Siti. Bu Siti, maafin aku ya, aku banyak salah sama Bu Siti. Loh, kenapa Bu? Uang ditengokin kok malah nangis lho? Maafin aku ya, Bu Siti. Maafin aku ya. Maaf untuk apa, Bu? Bu Yati nggak salah apa-apa. Udah, nggak usah nangis. Setelah itu, Bu Yati ini cerita tentang semua yang pernah dia lakukan. Mulai dari rasa iri, ritual pesugian yang dia lakukan, juga kepergian Tina yang sengaja dijadikan tumbal dari pesugiannya itu. Nah, 3 hari setelah itu, terdengar kabar kalau Bu Yati ini meninggal dunia yang kondisi badannya itu sangat membusuk. Singkat cerita, setelah kepergian Bu Yati, sering sekali ada suara-suara aneh yang itu berasal dari kiosnya Bu Yati. Hingga suatu ketika, nggak tahu kenapa, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang membuat kios milik Bu Yati ini mengalami kebakaran. Dan alhamdulillahnya, kios lain yang ada di sana itu nggak ada yang kebakar. Nah, setelah kejadian itu, karena Bu Yati ini nggak ada hak warisnya, sehingga rumahnya dibiarkan begitu saja. Sedangkan saudara-saudara Bu Yati ini nggak tahu tinggalnya di mana. Oke, itulah cerita kiriman dari Nanda. Semoga kejadian yang dialami sama Bu Yati ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!